Para murid dan orang tua turun ke jalan menuntut penyelesaian sungketa lahan sekolah SD Impress 74 Kota Sorong. Mereka minta agar sungketa lahan segera diselesaikan agar anak-anak mereka dapat kembali belajar di sekolah yang sempat dipalang pintunya oleh pemilik hak ulayan. Puluhan murid SD Impress 74 Kota Sorong, Papua Barat beserta orang tua mereka menuntut agar pemalangan sekolah yang dilakukan pemilik hak ulayan segera dibuka sehingga anak-anak dapat belajar kembali di sekolah itu. Menurut murid dan orang tua sudah hampir satu minggu anak-anak belajar menumpang di sekolah lain yang tidak jauh dari SD Impress akibat pemalangan tersebut. Dalam aksi turun ke jalan sempat terjadi adung mulut antara pemilik hak ulayan dan orang tua murid namun dapat dilerai oleh aparat kepolisian. Menanggapi tuntutan tersebut, Pemda Kota Sorong melalui kabak pertanahan beserta kepala dinas pendidikan datang ke lokasi dan membuka palang sekolah. Kabak pertanahan Kota Sorong, Anhar Akib Kadar mengatakan, Pemda bersama-sama dengan pemilik hak ulayan akan duduk kembali untuk mencari solusi permasalahan ini di kepolisian. Sampai kita akan merasakan di siang, kita akan melakukan sebuah lagi supaya ada solusi yang terbaik untuk kita melakukan sebuah ini. Karena ini yang persoalan adalah persoalan. Jadi dikak, yang orangnya sangat melakukkan sebuah ini adalah anak-anak kita yang ada di sini. Bisa ikuti dulu proses ini. Kalau memang proses yang kita lakukan ini belum bisa ditunggu oleh keluarga untuk adat kepada saya, silakan dari keluarga menempuhi, 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 menempuhi. Aksi ini membuat akses Jalan Jenderal Sudirman Jalan Baru Kota Sorong sempat lumpuh dan tidak dapat dilewati oleh kendaraan selama aksi dia mau berlangsung. Dari Sorong, Papua Barat, Rianto Nayang melaporkan.